Polresta Barelang membangun rumah susun lima lantai di belakang mapolresta Polresta Barelang menggunakan dana hibah Pemko Batam. Rusun ini bertujuan untuk mensejahterakan anggota Polri yang tidak memiliki hunian. Pembangunan rumah susun lima lantai Polresta Barelang ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Kapolda Kepri, Irjen, Pol, Yan, Fitri, Halimasyah beserta Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto Ketua DPRD Kota Batam, Sekda Kota Batam serta pihak pengerjaan proyek rusun. Rumah susun ini diberi nama Sanika Satiawada dibangun di samping lapangan tembak Polresta Barelang. selain untuk lebih mensiap siagakan anggota Polri dalam bertugas, juga untuk lebih mensejahterakan anggota yang belum memiliki hunian. Pembangunan rumah susun ini memakan biaya lebih dari 17 miliar rupiah. Dibangun setinggi lima lantai dengan jumlah 38 unit dengan tipe 48. Rencananya masa pembangunan gedung selama delapan bulan. Menghadiri penetakan basuh pertama pembangunan rumah susun fasilitas Polresta Barelang yang diberikan dibahnya oleh pemerintah Kota Batam. Sudah disini kita akan mendapatkan 38 kamar lima lantai rusun ini memiliki beban juga kepada pemerintah bahwa Polresta Barelang dan Polresta Barelang harus mampu memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat kata dan mendukung program pembangunan pemerintah kata. Ini menunjukkan bahwa hubungan yang sinergis antara pemerintah dan Polresta Barelang nantinya rumah susun lima lantai ini akan memiliki fasilitas yang cukup. Salah satunya sarana olahraga basket, tempat laundry, serta memiliki minimarket. Undang Kurnia melaporkan dari Batam.